Terkuak sosok Heri Gunawan, bisnismen sukses yang nekat rampok bank di Lampung berbeda 180 derajat. Terkuak sosok Heri Gunawan, perampok BPR Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung pada Jumat 17 Maret 2023. Sosok Heri ternyata berbanding 180 derajat dengan aksi kriminalnya merampok bank tersebut. Diketahui sebelumnya, perampokan yang menghebohkan itu terjadi pada pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat itu, teller bank Arta berinisial AGN baru saja mengambil uang 300 juta di Bank Mayora. Bank Mayora berada di sekitar dua ruko dari bank Arta. Saat itu, AGN didampingnya oleh security bank Arta bernama Tito Alexander. Saat hendak kembali ke bank Arta usai bertransaksi, pelaku mengikuti dari belakang dan langsung melepas tembakan ke arah mereka. Sontak ketiganya langsung lari ke dalam bank Arta dan Tito berinisiatif mengamankan tas berisi uang 300 juta yang dibawa AGN. Awalnya, pelaku menggunakan senjata airsoft gun jenis Glock. Namun saat mengejar korban, ia mengganti senjatanya dengan senjata api rakitan jenis revolver. Akibat tembakannya itu, dua security yang mengawal dan satu karyawan bank Arta terkena tembakan pelaku. Tergolong pebisnis sukses. Warga yang ditemui Tribun Lampung tidak menyangka jika Heri Gunawan melakukan aksi perampokan itu. Pasalnya, Heri Gunawan tergolong menjalankan bisnisnya selama ini. Ia punya harta benda, sejumlah kendaraan dan toko serta beberapa karyawan. Dilansir dari Tribun Lampung, pada Sabtu 18 Maret 2023, ruko bangunan milik pelaku memiliki ukuran kisaran 200 meter persegi berwarna hijau dengan gerbang berwarna kuning. Tetangga ruko Logam Jaya tersebut membenarkan bahwa pemilik ruko adalah HG yang tertangkap dalam aksi perampokan kemarin. Ya, ini punya bapak yang ditangkap kemarin. Saya tidak menyangka kok dia bisa berbuat seperti itu, padahal keseharianya baik. Kata Dwi, pedagang boneka yang berdampingan dengan toko Logam Jaya pada Sabtu 18 Maret 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan pelaku memiliki sejumlah kendaraan dan sejumlah karyawan. Saya sering melihat mobilnya lebih dari satu dan ruko samping itu ada empat karyawan. Ada yang jaga ruko, ada juga karyawan yang mengasuh anak, hujar dia. Dwi juga mengatakan jika ruko Logam Jaya saat hari kejadian perampokan berlangsung pada Jumat 17 Maret 2023, ruko tersebut buka dan masih beroperasi seperti biasanya. Kalau kemarin pagi rukonya masih buka, istri dan anaknya juga masih ada. Tapi pas siang, rukonya sudah tutup. Biasanya ruko ini buka setiap hari kecuali minggu, kata dia. Mendengar kabar tetangga rukonya merupakan pelaku perampokan, Dwi mengatakan kaget dan sempat berulang kali memastikan. Namun, Dwi memastikan pemilik ruko tersebut tidak menginap di lokasi. Kini, kondisi ruko tersebut dalam keadaan terkunci. Heri Gunawan ternyata sudah lima tahun lebih buka ruko material dan tidak izin dengan RT setempat. Menurut keterangan ketua RT setempat, pelaku penembakan HG telah membuka ruko material selama kurang lebih lima tahun.